Intro Kita lanjut bahas BTTK Serepia Misa 24 Oke lah gak usah banyak mangmikmeng Kita langsung masuk aja go pembahasan Intro Setelah mengatakan hal tersebut Pandangan mata Xoyen dan juga Xoying Melihat pada kerangka Yang ada di atas kursi batu Mereka berdua Sekarang juga telah menyimpitkan matanya Namun selanjutnya Xoying tiba-tiba saja mengangkat tangannya Dan dia juga mengeluarkan api biru Yang langsung dilemparkan pada kerangka tersebut Akhirnya Api biru yang sangat menakutkan Telah membakar seluruh kerangka Yang duduk di atas kursi batu Xoying kemudian mengatakan Kerangka yang sangat keras seperti batu Dan benar-benar cukup sulit Untuk dihancurkan Xoying sekali lagi melampaikan tangannya Dan sekarang sebuah botol kiwak telah muncul Di tangan dari Xoying Di dalamnya ada sebuah cairan Yang kemudian Xoying Mengencahkan botol kiwak tersebut Cairan yang berada di dalamnya Langsung terbang Menuju kerangka Yang ada di kursi batu Menyaksikan apa yang dilakukan oleh Xoying Raja Nagamas yang berada di dalam Jinjin Sekarang mengatakan Gadis ini benar-benar pintar Namun sekarang Mungkin akan segera ada pertunjukan bagus Untuk ditonton Tepat ketika Raja Nagamas berkata seperti itu Ada sebuah suara tertawa Yang bergemar di dalam tempat ini Sangat luar biasa Suara tertawa itu Telah mengejutkan Xoying Dan juga Xoying Pandangan mata mereka buru-buru melihat Pada siapa yang telah tertawa Di dalam ruangan ini Kemudian ada cahaya merah kecil Yang sebenarnya telah melayang Di dekat peti mati Yang telah dihancurkan oleh Xoying Dan selanjutnya Cahaya merah itu pun berubah Menjadi sosok ilusi Yang cukup tampan Hal ini segera tersenyum Ke arah Xoying Dan juga Xoying Melihat kemunculan sosok tersebut Xoying hanya bisa mengeritakan dahinya Kemudian dia kali mengatakan Apakah sebenarnya orang itu telah muncul Sosok ilusi yang telah muncul sebenarnya Merupakan pemilik Dari reruntuhan ini Dan sosok itu pun Kemudian mengatakan Hehehe Sungguh kau gadis yang sangat galak Kau bahkan telah menghancurkan tulang dari kekasihku Dan juga peti matinya Menjadi berkeping-keping Dan sekarang Kau masih tidak takut Ketika melihat diriku Mendengar kata-kata seperti itu Membuat Xoying Hanya bisa mengerutkan keningnya Sementara raut wajah dari Xoying Juga telah berubah Mereka berdua Spontak mengatakan Apakah sebenarnya sosok ini Benar-benar pemilik Dari reruntuhan ini Sosok ilusi yang merupakan Pria tampan Hanya tersenyum sambil mengatakan Hehehe Kenapa kalian berdua Terlihat cukup gugup Tenanglah Aku adalah orang yang sudah mati Dan sekarang Tubuh ini Hanyalah sisa-sisa jiwa Yang tersegel Di dalam kerangka itu Jika kau Tidak menggunakan kekuatan penuhmu Kemungkinan aku Tidak bisa keluar Dari dalam kerangka Detik berikutnya Raut wajah dari Xoying Dipenuhi dengan kemarahan Kemudian dia berteriak Sungguh kau adalah orang Yang tidak tahu malu Dirimu Bisa dianggap Sebagai seorang senior Namun kau Benar-benar Menggunakan metode tercelah Untuk melakukan kultivasi Dari jantung yin Dan juga yang Sosok pria tampan Yang telah muncul Sekarang hanya bisa tertawa Sambil mengatakan Hehehe Lalu apa salahku Bukankah kau menyadari Pria dan juga wanita Ibarat seperti teori yin Dan juga yang Di langit dan bumi Jadi kenapa kau harus malu Untuk melakukan kultivasi Dengan cara Kyuki umpuk jeru Apabila kau memiliki pasangan Yang saling mencintai Maka kultivasi seperti itu Bukan sesuatu yang salah Bahkan Kalian tidak hanya akan mendapatkan Kenikmatan Namun juga Mendapatkan energi yang besar Sweying Dengan nada yang marah Dia berteriak Omong kosong apa yang kau katakan Benar-benar kau Orang yang biadab Sosok itu pun Hanya tertawa Kemudian mengatakan Hehehe Biadab apanya Aku melakukan kultivasi Bersama dengan istriku Dan itu Adalah sesuatu yang Sah-sah saja Tapi sekarang Aku bisa merasakan Bahwa kekuatan yin Dan juga yang Di dalam tubuh kalian berdua Tampaknya tidak seimbang Karena kalian Tidak melakukan kultivasi Seperti cara Yang telah aku ajarkan Yaitu Kyuki Umpuk Jeru Hehehe Kalian berdua Benar-benar menyianyikan Keberuntungan yang telah aku berikan Selanjutnya Pandangan mata dari sosok itu Melihat karah Shoyen Sambil mengatakan Bocah kecil Jika aku melihat kekuatan api Dan juga kekuatan jiwa milikmu Seharusnya kau Merupakan seorang alkemis tingkat tinggi Tidak heran Bahwa dirimu bisa mematahkan Jalan buntu Dari metode kultivasi Yang telah aku ajarkan Jantung Yin dan juga Yang Awalnya memang telah aku ciptakan Untuk digunakan Pada mereka Yang memiliki Seorang pasangan Namun kau Telah memiliki metode tertentu Sehingga kalian berdua Tidak melakukan Kyu-kyu Bu ceru di dalam tempat ini Ucapan dari sosok itu telah membuat Raut wajar dari Shui Ying Segera berubah Kemudian dia melihat pada Shoyen Dan tidak disangka Bahwa sebenarnya Shoyen Merupakan seorang alkemis Bagaimanapun juga Alkemis Di benua Dodi ini Bisa dianggap Sebagai orang yang langka Apalagi Sosok di depan sana yang merupakan Seorang bintang tujuh Dodi Di tahap puncak Mengagumi kekuatan alkemis Dari Shoyen Hal itu menandakan Bahwa Shoyen Memang tidak bisa diremehkan Sosok tersebut kembali mengatakan Namun tidak masalah Karena kalian sudah mendapatkan warisan dariku Maka hal ini Sudah ditakdirkan Awalnya Aula yang sangat besar ini Hanyalah cara yang aku gunakan Untuk menyimpan jantung yin Dan juga yang Karena sekarang Hal itu telah diambil oleh kalian berdua Maka tempat ini sudah tidak berguna Kalian Ikutlah denganku Karena ada sebuah tempat Yang harus kalian tuju Sosok pria tampan itu pun Melampaikan tangannya Dan dia berbalik Yang dalam sekejap saja Ruang di hadapannya Telah berubah menjadi Sebuah lubang hitam Dan pria itu Kembali menoleh Pada Shoyen Dan juga Shoyen Sambil mengatakan Ikutlah denganku Ruang yang sebenarnya Berada di balik lubang hitam ini Setelah mengatakan hal tersebut Raut wajah si pria tampan Segera tersenyum Dan penuh dengan kanehan Seolah-olah Dia telah menyembunyikan Sebuah rencana tertentu Sementara Shoyen Ketika menyaksikan hal tersebut Hanya bisa mengatakan Sebenarnya ada apa Dengan orang ini Apakah ada yang salah Dengan otaknya Sui Ying Menatap tajam Pada sosok pria tampan Yang ada di depan sana Kemudian dia bertanya Apa sebenarnya Yang ingin kau lakukan Sosok pria tampan itu Hanya tersenyum Sambil menjawabnya Sebelumnya kau telah Menghancurkan tulang Dari kekasihku Dan hal yang harus aku lakukan Adalah membalasmu Dan menghancurkan Seluruh tulang-tulangmu Namun Karena kau telah mendapatkan Jantung Yin dan juga Yang Maka itu dianggap Sebagai sebuah takdir Diriku Bisa melihat beberapa petunjuk Dari dirimu Dan kupikir Kau saat ini juga membutuhkan Esensi darah milikku Bukan? Maka ikutlah denganku Jika kau ingin mendapatkan Hal itu Sui Ying Hanya bisa melihat pada Xiao Yang Dan mereka berdua Harus berhati-hati Bagaimanapun juga Mereka tidak tahu Apakah sosok tampan Yang ada di depan mereka ini Merupakan orang baik Ataukah orang jahat Yang licik Selanjutnya Sosok pria tampan itu Memasuki lubang hitam Yang telah dia buat Sementara Xiao Yang dan juga Sui Ying Segera pergi Untuk mengikuti dirinya Setelah masuk ke lubang hitam Xiao Yang dan juga Sui Ying Sekarang telah tiba Di sebuah lorong Yang benar-benar gelap Dan lorong ini Sebenarnya menuju Ke sebuah tempat tertentu Sosok pria tampan Yang ada di depan Xiao Yang dan juga Sui Ying Secara perlahan berjalan Menyusuri lorong ini Sambil mengatakan Ayo pergi Dan ikutlah Denganku Xiao Yang dan juga Sui Ying Akhirnya Secara perlahan juga Mengikuti orang ini Mereka berjalan Dalam kurun waktu Yang cukup lama Sementara Sui Ying Hingga detik ini Terus memegangi Baju dari Sui Ying Karena sebenarnya Gadis santik ini Takut dengan kegelapan 10 menit kemudian Sosok pria tampan Yang ada di depan Sekarang berhenti Dan dia Secara perlahan Menatakan Di tempat inilah Kalian berdua Akan dapatkan Esensi darah Dariku Pria tampan itu Melampekan lengan bajunya Yang kemudian PUMM Pintu gerbang dari lorong ini Langsung terbuka Dan Sui Ying Bisa mencium aroma Dari bahan obat-obatan Yang segera menyebar Dari ruangan Di balik lorong ini Setelah keluar dari lorong hitam Sui Ying tanpa sadar Segera berteriak Apakah sebenarnya Seluruh tanaman ini Merupakan bahan-bahan obat Yang sangat langka Karena Sui Ying Benar-benar tidak menyangka Bahwa di balik lorong hitam Ada sebuah tempat Yang dipenuhi Dengan bahan obat langka Sebagai seorang alkemis Sui Ying tentu saja tertarik Dengan seluruh bahan obat ini Sementara pandangan mata dari Sui Ying Menyapu seluruh tempat ini Yang telah dipenuhi Oleh bahan obat-obatan Detik berikutnya Dia mengangkat kepalanya Dan kemudian melihat Bahwa jauh di depan sana Di tempat yang cukup tinggi Sebenarnya Ada kerangka yang telah duduk Di atas sebuah kursi Dan di telapak tangan Dari kerangka itu Telah memegang Cairan berwarna merah Sui Ying Tanpa sadar berteriak Itu sebenarnya merupakan Esensi darah Dari Dodi Bintang 7 Aku benar-benar Telah menemukan dirimu Ucapan dari Sui Ying itu Membuat Sui Ying Juga langsung mengangkat kepalanya Dan melihat Pada kerangka yang ada Di depan sana Sosok dari pria tampan Segera tersenyum Karena Sui Ying Dan juga Sui Ying Kemudian mengatakan Hanya itu yang bisa Aku berikan pada kalian berdua Semoga Kalian berdua bisa beruntung Mendapatkan benda itu Setelah mengatakan hal seperti ini Sosok pria tampan Pada akhirnya menghilang Dari dalam tempat ini Pandangan mata Sui Ying Terfokus Pada kerangka yang ada Di depan sana Dan dia Bisa merasakan sebuah aura Yang cukup aneh Dari kerangka tersebut Hal ini Membuat Sui Ying bergumam Pada dirinya sendiri Apakah itu sebenarnya Benda yang asli Ataukah Sebuah jebakan Bagaimanapun juga Sosok yang telah mengetahui Bahwa pemilik Dari reruntuhan ini Merupakan orang yang Cukup licik Di awal Dia telah membuat Sebuah penipuan Supaya seseorang Yang mendapatkan jantung Yin dan juga yang Melakukan kultivasi Dengan cara QQ Dan saat ini Sui Ying memperhatikan Seluruh ruangan Dia telah menemukan Satu keanehan Karena di dalam ruangan ini Ada banyak Bahan obat-obatan Namun Di dekat dari kerangka tersebut Tidak ada satupun Dari bahan obat-obatan Yang telah tumbuh Dan sosok dari kerangka Yang ada di depan sana Sebenarnya sangat mirip Dengan kerangka Yang telah duduk Di kursi batu Pada ruangan luar Pandangan mata Sui Ying Sekarang telah menyipit Dan kemudian Dia kembali bergumam Meskipun hal ini Hanyalah sebuah kerangka Namun aku masih bisa Merasakan Kekuatan luar biasa Dari dalam kerangka itu Sebenarnya Seberapa mengerikan Kekuatan Dari bintang tujuh Dodi ini Ketika dia masih hidup Sui Ying tidak berani Menganggap enteng Masalah hari ini Dan dia Telah menjadi Sangat berhati-hati Dan juga waspada Bagaimanapun juga Darah esensi Dari seseorang yang berada Di puncak Bintang tujuh Dodi Merupakan sesuatu Yang penuh dengan Kudaan Namun Sui Ying juga menyadari Untuk bisa mendapatkan hal seperti itu Benar-benar Tidak mudah Sui Ying Kemudian bergumam Pada dirinya sendiri Semoga saja Hal ini Bukan sebuah Jebakan Sui Ying Yang berada di samping Dari Sui Ying Sekarang mengatakan Sui Ying Mari kita ambil Esensi darah yang ada Di telapak tangannya Karena itu Merupakan tujuan Dari perjalanan kita Dari perjalanan kita Hari ini Mendengar ucapan dari Sui Ying Sui Ying Mundur Tarikan Dan juga teriakan Sui Ying itu Telah membuat Sui Ying Menjadi sangat terkejut Tubuh dari Sui Ying Sekarang telah bergerak mundur Dengan sangat cepat Sementara Sui Ying Yang telah ditarik oleh Sui Ying Juga bisa merasakan Ada sesuatu yang tidak beres Dan dirinya Buru-buru Mengeluarkan Api biru Sebagai perlindungan Sui Ying Juga telah mengeluarkan Sebuah batu giyok Dari dalam jincin penyimpanan Yang kemudian Dia melemparkan Pada kerangka Yang ada di depan sana Baru saja Batu giyok ini Akan menyentuh kerangka Tiba-tiba saja DARRRRR Batu giyok itu Telah berubah Menjadi kehancuran Pandangan mata Sui Ying Kemudian melihat Pada kerangka Yang ada di depan sana Dan dia telah menemukan Bahwa sebenarnya Tubuh dari kerangka Kali ini Telah menggeliat Dan mengeluarkan Sedikit gerakan Ruang yang ada Di citar kerangka Sebenarnya juga telah Mulai berfluktuasi Pandangan mata Dari Sui Ying Memperhatikan kerangka itu Yang terus menimbulkan Sebuah keanehan Kemudian Sui Ying pun berkata Pada Sui Ying Sepertinya esensi Darah yang ada Di tangannya Sekarang telah mulai Menyatu Dengan tubuh Dari kerangka ini Sui Ying hanya bisa Mengagukan kepalanya Setelah dia mendengarkan Ucapan dari Sui Ying Dan selanjutnya Pandangan mata Dari Sui Ying melihat Pada pupil Dari kerangka tersebut Tiba-tiba membuat Sui Ying Menjadi terkejut Karena dia bisa merasakan Bahwa sebenarnya kerangka ini Telah memiliki Sebuah kekuatan hidup Sui Ying Yang juga bisa merasakan Hal tersebut Kali ini Hanya bisa berteriak Sialan Sebenarnya kerangka itu Telah hidup kembali Di saat yang sama Tubuh dari Sui Ying Dan juga Sui Ying Kembali melakukan pergerakan mundur Sejauh mungkin Namun Kerangka yang telah duduk Di kursi tahta Tubuhnya langsung bergetar Dua cahaya berwarna merah Sekarang telah muncul di matanya Kemudian Memandangi Sui Ying Dan juga Sui Ying Hal ini Juga telah menyebarkan Aura yang cukup mengerikan Dari dalam tubuhnya Dalam sekejap Hal itu telah membuat Seluruh ruangan ini Dipenuhi dengan aura Yang sangat mengerikan Sui Ying Melihat pada Sui Ying Dengan raut wajah yang serius Kemudian dia berkata Hati-hatilah Dan jangan sampai Kau terpisah dariku Sui Ying Hanya mengagukan kepalanya Setelah mendengarkan ucapan Dari Sui Ying Tiba-tiba saja kerangka Yang ada di depan sana Menghilang Dan detik berikutnya Telah muncul Di dekat Sui Ying Dan juga Sui Ying Lalu mengatakan Yang bisa mengalahkanku Akan tetap hidup Sementara yang kalah dariku Mereka akan mati Sui Ying Cukup ketakutan Ketika mereka berdua Melihat kerangka putih Yang telah berdiri Di hadapan mereka berdua Apalagi Kerangka itu Telah memberikan Sebuah ancaman Siapapun yang bisa mengalahkannya Akan tetap hidup Sementara yang tidak bisa Mereka akan mati Pandangan mata Sui Ying Dan juga Sui Ying Terus menatap tajam Pada kerangka itu Dan mereka telah menemukan Bahwa sebenarnya Di bagian dada dari kerangka Ada sekumpal darah Yang kali ini berdenyut Dan hal itu memancarkan sebuah energi Yang tidak tertandingi Sui Ying kemudian melihat pada Sui Ying Dan dirinya pun Segera mengatakan Seharusnya kerangka ini Sama dengan sebuah boneka Hal itu Telah menggunakan energi darah Sebagai pembangkitnya Sehingga kerangka ini Bisa kembali dihidupkan Dalam jangka waktu yang singkat Karena dia sebenarnya Memiliki misi Untuk melindungi esensi darah Dari Dodi Bintang 7 Pemilik Dari reruntuhan ini Selama kita berdua Bisa mengalahkan kerangka ini Ataupun mengambil darah Yang ada di dalam dadanya Maka kerangka itu Tidak akan bisa bergerak kembali Mendengar ucapan dari Sui Ying Membuat Sui Ying Hanya mengatakan Benar-benar tidak mudah Untuk mendapatkan sesuatu Yang luar biasa Sui Ying sebelumnya Juga telah mendengar ucapan Dari Raja Nagamas Di dalam jijin Sui Ying Dan dia mengatakan Bahwa esensi darah Yang berada Di dadah dari kerangka itu Memang benar-benar Milik dari seorang puncak Dodi Bintang 7 Selain itu Kerangka ini Juga telah digunakan Untuk tujuan yang lainnya Namun Raja Nagamas Tidak menyebutkan Apa sebenarnya tujuan lain Dari kerangka ini Shou Yan Kemudian berkata Pada Sui Ying Untuk saat ini kita berdua Tidak boleh panik Ada jejak jiwa yang telah ditinggalkan Oleh orang kuat Di dalam kerangka itu Bahkan jika ini diaktifkan Menggunakan kekuatan dari esensi darah Namun dia tidak sebanding Dengan seorang Dodi Bintang 7 Yang sebenarnya Apabila kita bergandingkan tangan Kemungkinan kita Bisa mengalahkan kerangka ini Sui Ying Hanya mengagukan kepala Setelah dia mendengar ucapan dari Shou Yan Detik berikutnya Sui Ying Segera bertanya Shou Yan Dimanakah roh api yang kau miliki Kita berdua Bisa menggunakan kekuatan dari roh api itu Untuk mengalahkan kerangka ini Shou Yan Hanya menjawabnya Roh api milikku Baru saja tertidur lelap Sui Ying Kemudian berkata Sial Ini akan menjadi masalah yang baru Shou Yan Tolong ulur waktu Selama 5 menit Dan aku Akan mencoba mengaktifkan Teknik rahasia Untuk bisa mengalahkan kerangka ini Shou Yan Hanya menganggukkan kepalanya Sambil menjawab Baiklah Namun kau jangan lama-lama Jika tidak Maka kekuatan dari kerangka ini Akan terus meningkat Dan mungkin saja Dia akan benar-benar sebanding Dengan puncak Bintang 7 Dodi Menengar ucapan dari Sui Ying Membuat Sui Ying Hanya menganggukkan Kepalanya Dan dia Tidak ingin Melulur waktu lagi Sui Ying Segera mengeluarkan Teratai Di bawah kakinya Dan kekuatan api Yang berwarna biru hijau Dalam sekejap Langsung menutupi tubuh Dari Sui Ying Aura merah yang tersebar Di dalam tempat ini Yang sebelumnya dimunculkan Oleh kerangka tersebut Sekarang Telah banyak yang menguang Kekuatan dari api suci Benar-benar sesuai Dengan reputasinya Ketika Sui Ying Sedang mempersiapkan sesuatu Tubuh dari Sui Ying Bergerak maju dengan sangat cepat Dan dia Akan menahan pergerakan Dari kerangka tersebut Supaya tidak memberikan gangguan Terhadap Sui Ying Shou Yen Juga telah mengeluarkan Aura apinya Yang terbentuk Dari 23 api surgawi Untuk memberikan perlindungan Merasakan hal seperti ini Raut wajah Sui Ying Langsung berubah Dan dia tidak menyangka Bahwa sebenarnya Kekuatan api dari Shou Yen Juga cukup menakutkan Sementara Sosok kerangka yang ada Di depan sana Terlihat acuh-tidak acuh Ketika melihat Shou Yen Menyerbu karahnya Sekarang Kerangka itu telah Mengangkat lapak tangan Dan energi yang berwarna merah Telah dimusulkan dari dalam Telapak tangan tersebut Berniak Untuk memberikan serangan Terhadap Shou Yen Shou Yen tidak berani Meremehkan serangan tersebut Dan dia Mengeluarkan kekuatan Dari api surgawinya Kemudian BOOM Berhantaman Dengan kekuatan Dari cahaya merah Yang telah meluncur Karah Shou Yen Ledakan yang luar biasa Sekarang telah terjadi Di dalam tempat ini Namun detik berikutnya Tubuh dari kerangka Segera menghilang Yang kemudian Telah muncul Di hadapan dari Shou Yen Pergerakan dari kerangka itu Benar-benar Membuat Shou Yen sangat terkejut Karena hal itu Memiliki kecepatan Yang cukup menakutkan Telapak tangan dari kerangka ini Juga telah diayunkan Untuk memberikan serangan Terhadap Shou Yen Shou Yen yang merasakan Serangan luar biasa Dari telapak tangan kerangka itu Dia Mengepalkan tinjunya Yang telah diselimuti Oleh api surgawi Dan Shou Yen Juga telah mengerahkan Seluruh doki Di dalam tubuhnya Pada akhirnya Duaar Hal ini pun berbenturan Dengan serangan telapak tangan Dari kerangka itu Shou Yen bisa merasakan Bahwa sebenarnya Tubuh dari kerangka yang terlihat rapuh Benar-benar keras Seperti baja Bahkan pukulan dengan kekuatan penuh Dari seorang Shou Yen Tidak mampu mengguncang Telapak tangan Dari kerangka itu Sementara tubuh Shou Yen Sekarang telah terpental mundur Beberapa langkah Namun Shou Yen bukanlah orang Yang tidak berpengalaman Setelah menstabilkan tubuhnya Dia Kembali bergerak Menuju arah kerangka Dan sekali lagi terjerat Di dalam pertempuran yang cukup sengit Percikan-percikan api Dan juga gelombang-gelombang energi Sekarang telah muncul Dari pertarungan Shou Yen Dan juga kerangka itu Setiap kali Shou Yen Memberikan pukulan dengan keras Darah yang berada di dada Dari kerangka ini Menjadi tampak pucat Bahkan Cahaya merah yang ada di kedua matanya Seolah-olah Juga menjadi redup Dan Shou Yen Telah menemukan hal seperti ini Membuatnya cukup senang Namun Shou Yen mengetahui Bahwa kerangka ini Tidak mudah dihadapi Karena pergerakannya Menjadi semakin cepat saja Dan untungnya Shou Yen Memiliki kekuatan jiwa Yang bisa membaca setiap pergerakan Dari kerangka itu Ketika Shou Yen dengan sengit Melakukan pertarungan dengan kerangka Di sisi lain Api yang berwarna biru-hijau Ditubuh dari Shou Yen Sekarang Telah berkobar Dengan cara yang sangat menakutkan Kembali ke tempat pertarungan Shou Yen Dia telah menggunakan gerakan 3000 petir Dan bergerak dengan cukup cepat Serta Melasarkan tinjuan Yang difokuskan Pada tulang rusuk Dari kerangka itu Serangan bertubi-tubi Sekarang telah berhasil diluncurkan oleh Shou Yen Namun Tepat ketika Shou Yen ingin mundur Tatapan matanya dibuat terpaku Ketika melihat pada tulang rusuk Yang sebelumnya dia tinju Dan warnanya Telah berubah menjadi sangat putih Sepertinya Ada kekuatan aneh Di dalam tulang rusuk ini Shou Yen kembali memberikan pukulan Dengan cukup keras Dan dia telah menemukan sesuatu Yang tidak biasa Setiap kali tulang rusuknya Ditinju oleh Shou Yen Maka hal ini Akan membuat tulang rusuk itu Menjadi lebih kuat Dan juga lebih keras lagi Hal ini Membuat Shou Yen Segera mengatakan Sebenarnya kerangka ini Memiliki kekuatan Regenerasi Sialan Berarti setiap kali serangan yang aku luncurkan Telah benar-benar membuat tubuhnya Menjadi lebih kuat Dan juga lebih keras Sementara Shou Yen Sekarang telah melihat Shou Yen Yang sebenarnya cukup kewalahan Menghadapi kerangka tersebut Bagaimanapun juga Tempat ini Dan juga kerangka itu Merupakan peninggalan Dari bintang tujuh do di tahap puncak Shou Yen Kemudian bergerak mundur cukup jauh Dari kerangka yang dia lawan Kemudian dirinya Berteriak pada Shou Yen Apakah kau sudah selesai? Sepertinya ada yang salah Dengan kerangka ini Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Shou Yen Dan juga Shou Yen Mampu mengalahkan kerangka Yang sangat aneh itu Karena setiap kali mendapatkan serangan Maka kerangka ini Menjadi lebih kuat Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya di next video Kau prasa